Wakil Ketua Bapilu DPP P3 Ahmad Baidowi menilai ada anomali pada sirekap KPU lantaran suara P3 yang turun saat jumlah TPS masuk bertambah. Di sisi lain ada partai lain yakni PSI yang dinilai mengalami kenaikan tidak wajar. Berkait dengan data sirekap KPU memang terjadi anomali khususnya di suara P3. Contoh, pada tanggal 28 Februari itu suara P3 dalam posisi Rp3.058.000 sekian. Tapi hari ini itu Rp3.040.000 sekian. Karena kemarin sempat turun dari Rp3.058.000 menjadi Rp3.020.000 sekian. Baru naik, naik, naik. Nah, sementara jumlah TPS yang masuk itu bertambah. Kan harusnya jumlah suaranya bertambah, bukan berkurang. Sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar. Sementara P3 bukan prosentasenya. Kalau prosentase itu otomatis karena otomatis mengikuti jumlah suara. Ini masalahnya suara yang didapatkan itu turun. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!